Halo teman-teman, kembali lagi di channel Everyday 3D Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengimport file Excel ke file AutoCAD Ya mungkin yang sehari-harinya bekerja sebagai drafter atau yang berhubungan dengan AutoCAD Kita pernah dituntut untuk membuat tabel dalam file untuk pekerjaan kita Nah, bagaimana caranya membuat tabel agar tidak ribet? Sebenarnya kita bisa saja membuat tabel tersebut di Excel Kemudian kita import ke AutoCAD biar tidak ribet dan praktis Nah, seperti apa caranya? Nah, pertama-tama kita siapkan dulu file-nya Ini adalah file contoh Excel yang akan kita import Seperti ini Lalu pastikan kita hafal directory penyimpanannya Setelah itu kita masuk AutoCAD Caranya kita Ketik comment table Enter Lalu kita pilih From data link Kemudian kita pilih ini Lalu create a new Excel data link Kita Masukkan judulnya Tabel Excel contohnya ya Lalu oke Lalu kita browse for file Kita masukkan directory tempat penyimpanan Tabelnya Nah, ini Sorry, bukan Ini lalu Kita cari Nah, ini Lalu open Nah, bisa dilihat Sini preview-nya sudah muncul Lalu kita Klik oke Oke Setelah itu kita oke lagi Nah, sini sudah muncul Tabelnya Bisa kita lihat Nah, kalau kita klik Ini akan muncul seperti Tabel di Excel Berserta Kolom dan barisnya Kolom dan row-nya ya Nah, seperti itu caranya Biar kita tidak Udah membuat Tabel satu persatu di AutoCAD Kita bisa import langsung File Excel-nya Lalu kita import Di AutoCAD Nah, seperti itu caranya Itu tips Tips dan trik Di AutoCAD Nah, cukup sekian Tips dan triknya Jangan lupa Diklik like dan subscribe Di channel ini Dan untuk tutorial selanjutnya Bisa di cek Di channel ini Dan jangan lupa Untuk klik like subscribe Untuk melihat Tutorial-tutorial lainnya Yang Berhubungan dengan AutoCAD Dan SketchUp Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya